Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan di Pilkada akan mengubah konstelasi politik di Pilkada Jakarta. Diperkirakan akan ada lebih dari satu kandidat di Pilkada Jakarta dan itu akan membuat kontestasi Pilkada semakin terbuka. Ganjar menyebut PDI Perjuangan siap dengan semua skenario karena memiliki banyak kader. Ya, saya baru membaca putusannya, saya belum tahu nanti pelaksanaannya. Kita siap dengan semua skenario lah. Ini kira-kira akan mengubah konstelasinya? Oh ya, pasti. Karena kalau semua bisa mencalonkan kan berarti akan ada kandidat yang lebih dari satu. Artinya kompetisinya memang akan terbuka. Kalau di Jakarta sendiri mungkin nanti kemungkinan diwisirnya akan sepertinya mas untuk jatuh. Sama lah kalau kaitan dengan putusan MK, nanti akan kita pelajari teknisnya. Dan kalau ini serta-merta berlaku, KPU mesti menyiapkan. Patunya cukup pendek dan mesti ada penyusuan-penyusuan regulasi. Sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori, akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Kalau kita sekali lagi dengan segala skenario kita siap. Kader kita cukup banyak, kita orang yang selalu mengikuti aturan begitu ya, dan kita akan taat pada aturan. Bahkan sebelum putusan MK pun juga dari PDB juga nggak ada arah untuk gabung ke Kimpus itu juga nggak ada apa? Sementara ini belum. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan Pilkada. Trashout pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan jalur independen.